ini proses pengirimannya seperti ini teman-teman sedang di print nah ini nomor resinya yang mau dikirim ke Bogor ini kita pakai JNT Cargo ini Bose nah semoga lancar usahanya bisinya ini paling murah nih SPDC saya dulu gak pakai ini karena ini lebih murah sekarang pakai ini ke Sumatera kemana-mana paling murah monggo pakai JNT Cargo oke assalamualaikum teman-teman hari ini kita mau ngirim mesin penetas ke Bogor ya Bogor Jawa Barat ini 2 unit 2 unit itu yang 1 unit ini mesin setter mesin kombinasi kapasitas 1000 dan 1 unit lagi mesin hecher kapasitas 500 nah ini untuk kelengkapannya alat pelembab dan lain-lain sedang disiapkan ini nanti packingnya pakai kayu kalau sudah di packing kita antar ke ekspedisi biar nanti ekspedisi yang antar sampai alamat pemilik mesin pengetas ini ini penampakan yang sudah di packing pakai kayu ini biar aman ya di perjalanan karena kalau gak di packing kayu biasanya terbentur-bentur dengan paketan milik orang lain ini biar aman kita packing pakai kayu itu satunya ya 2 unit nih hedgernya itu senternya beliau membeli 2 unit mesin untuk yang tengah ini pesanan dari Kalimantan nih eh dari Papua ini yang ini yang ini ini belum di packing ya karena memang yang punya belum apa pemawan perumasan mungkin lagi sibuk lebaran ya karena ini masih hari-hari lebaran ini nanti juga di packing kayu nah nah ini yang lagi di packing kayu ini habis ini kalau sudah selesai packing kayunya kita muat ke mobil kita bawa ke ekspedisi nih packing kayunya gak pakai gak pakai paku tapi pakai cun nih biar kuat jadi gak akan lepas kalau kita packingnya pakai cun gak akan lepas mudah-mudahan aman ya ya pengalaman pengiriman sampai Aceh sampai Papua juga aman lah nih kita lihat lagi ngetsunnya juga disini oke ini mesinnya sudah naik ke mobil ini aneh ini mesinnya petera digital kalau mau teman-teman mau pesen mesin penetas ini dua unit ya mesin hedger dan mesin setter ini tinggal beberapa lagi yang belum diangkat pokoknya kalau mau pesen silahkan langsung aja kita harus mencari ke TNKW 0852 90281238 oke kita mau ke ekspedisi kita pakai JNT Cargo oke teman-teman ini kita sudah sampai ke ekspedisi kita pakenya JNT Cargo lumayan murah ini pakai JNT Cargo sih bos tapi dosi nah biasanya kita pakenya Indah Cargo tapi kalau Indah Cargo itu mahal banget ya kalau kirim ke Medan jadi pakai Indah Cargo itu kapasitas Rp1.000 bisa sampai Rp3.000.000 tapi kemarin kita kirim ke Medan kerja Rp1.000.000 nggak sampai Rp2.000.000 oke teman-teman kita mau nurunin barang dulu ya